Halo, balik lagi di Last Week on Text episode kedua. Kali ini bareng gue, Rani, a.k.a. Anak Magang Kontekstual. Oh, jadi gue masih dianggap magang nih. Are you ready? Are you ready? We will build a great wall along the southern border. Oke, dalam episode kali ini kita akan bahas kebijakan Amerika Serikat yang menahan imigran ilegalnya, terutama anak-anak yang ada 13.000 anak-anak yang ditahan di tahanan federal. Wow, luar biasa ya. Kita akan balik-kilas balik ke kebijakan Amerika Serikat. Mungkin kalau teman-teman tahu, di kampanye Trump tahun 2016, Trump ini sangat menekankan yang namanya imigran ilegal ya, masuk ke wilayah Amerika Serikat. Dan oleh karena itu, Trump menggadang-gadangkan kebijakan tembok perbatasan di bagian Mexico. Build a wall. 100%. A great wall. Build a wall, we build a wall. Dari kebijakan tembok perbatasan Trump ini ada dampaknya nih, yaitu adanya salah satu kebijakan Family Separation Policy yang menyebabkan banyaknya anak-anak imigran legal dipisahkan dari keluarganya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Trump ini sangat menganggap kalau imigran ilegal itu merupakan alien di negaranya. Hmm, alien. Ya pokoknya gitu deh, kalau misalnya ada sekeluarga yang datang dan menurut Trump ilegal, maka keluarga tersebut dianggap keluarga alien dan anak-anak tersebut dipisahkan dari mama dan papanya. Kasian gak sih kalau misalnya anak-anak tersebut dipisahkan? Dan lebih parahnya lagi, anak-anaknya ini bukan hanya dipisahkan, tetapi juga ditahan di tahanan federal di Amerika Serikat. Nah, walaupun katanya sih, ini katanya ya, masih katanya mereka diperlakukan dengan baik di sana, mereka diberikan mainan, diberikan fasilitas yang layak buat anak-anak, tapi masih katanya. Nah, yang paling terbaru ini ada acara Natal kan kemarin, baru aja kemarin, dan katanya sih kata badan imigran Amerika Serikat yaitu Immigrant and Customs Enforcement-nya, yang selanjutnya kita sebut AIS ya, katanya sih ada secerca harapan nih untuk anak-anak imigran ilegal yang ditahan di tahanan federal Amerika Serikat untuk ketemu keluarganya yang dipisahkan. Tapi masih lagi-lagi baru tak tanya. Tapi semoga aja ini beneran kejadian ya, karena katanya juga mereka diberikan kesempatan untuk kado Natal, terus ada acara-acara keagamaan yang tentunya dilaksanakan di tahanan itu. Tapi tentunya kebijakan Amerika Serikat untuk memisahkan anak-anak imigran ini dari orang tuanya tentunya menuai banyak kritik nih, terutama dari partai oposisi. Mereka bilang kalau misalnya kebijakan ini tentunya nggak manusiawi ya. Tapi gue pribadi sih, ya beneran nggak manusiawi sih. Bayangin deh, anak-anak masih kecil ditahan kan, terus juga dipisahkan dari orang tuanya. Pasti mereka secara pesikis pasti akan terganggu. Tapi well, gue nggak berani bahas masalah pesikis. Kita bahas gimana sih hubungan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Kalau ngomongin hubungan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, pasti kan nggak etis ya kalau misalnya Amerika Serikat membeda-bedakan, mendiskriminasi antara masyarakat yang satu dan yang lainnya, tentunya nggak etis banget. Apalagi kalau misalnya Donald Trump sampai sebut-sebut negara lain sebagai terus juga ngatain-ngatain negara lain jahat, itu pasti kan nggak etis banget. Apalagi sampai menahan anak-anak yang dianggapnya imigran ilegal. Kebijakan Trump mengenai pemisahan keluarga ini memang nggak kejam ya, walaupun sebelumnya memang sudah ada kebijakan yang agak ketat tentang imigran ilegal di masa pemerintahan Barack Obama. Tapi katanya sih nggak seketat ini. Katanya waktu jaman Obama, anak-anak imigran ilegal yang tertangkap dan juga ditangkap ini, juga ditahan sebagian, tapi beberapa sebagian juga dijaminkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan memang bersedia untuk menanggung mereka. Nah, kalau di masa pemerintahan Trump ini, anak-anaknya bener-bener nggak boleh sama sekali dijaminkan dan nggak boleh dirawat sama orang-orang yang mau merawat. Jadi bener-bener sayang banget nggak sih? Padahal kan ada yang mau rawat ya nggak? Kalau ngomongin masalah kebijakan Trump, sebenarnya mungkin nggak ngaruh-ngaruh banget sih ke Indonesia, tapi ada tapinya. Meskipun nggak begitu ngaruh dan jaraknya jauh banget, tapi ternyata ada pengaruhnya juga nih, terutama buat kita-kita nih yang kuliah di sana, mahasiswa di sana. Tentu katanya birokrasinya agak sedikit-sedikit lebih strik dan agak susah ya karena katanya sih kebijakan Trump sekarang lebih rasis. Dan tentunya isu tentang visa dan juga investor Indonesia yang mau ke sana. Mungkin nggak akan susah sih kalau misalnya investor dari Indonesia mau bekerjasama dengan perusahaan di Amerika Serikat, tapi tentunya ada pengurangan sedikit ya tentang minat visa turis di AS. Jadi ya agak susah aja kalau bikin visa ke sana. Kalian pernah ngerasain nggak? Nah, kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa ya komen di bawah ini. Nah, itu dia episode kali ini dari Last Week on Text. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Youtube kita. Dan juga jangan lupa like Instagram dan Twitter kita di atkontextual.com. Dan juga terakhir, jangan lupa dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify. Selamat datang dan teman baru 2019. See you next week or Last Week on Text. Sub indo by broth3rmax